ini yang harus sudah dikenai kalau anak-anak seperti ini tumbuh nggak akan ada lagi yang kita surplus oke ayo woi 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 ya kejaran nombang aja ampang lagi ya ya Jika, waduh, maremah atau lebaran? Wah, lebaran maremah, warung dipoekan kebiasaan. Jika, jangan. Saya menarik, saya menarik, saya mengarik. Itu warung. Warung ini yang saya ingin memulai, warung ini dipaikkan. Urung. Warung itu berikan, tukang listrik. Saya ingin warung. Saya ingin pakai warung. Oh. ada daging 1 kg di pasar 15 ribu 15 ribu 150 ribu daging 1 kg adanya waduh, tukang daging untung ada sayuran piyum ada muka daging di counter itu ke awakan bisa menekan saya bisa menekan saya boleh menekan bisa menekan tidak cukup menekan ada susu menekan susu mereka ingin menekan susu saya mau menekan saya akan menekan sore buka puasa bersama di tajuk gede di tajuk ya pak yang belum ada tukang karedok sudah dipesan ya atas tadi padahal di saya duanya wah yakinnya kinum susu ngenahen kinum susu jam 12 coba pedak dalapan pak dalapan setengah kilo pak setengah kilo sebaraha 40 ribu setengah kilo delapan puluh itu 75 genep os oh genep os maka marite si bibi 50an ke hutang sebaraha pak mempedal 50an sami 400 puluh lah nyenang sanlet kilu bungkus 5 ribuan pak 7000 ke hutang sebaraha aduh nyenang tisu 2 jadi hutangnya berapa tambahkan 15 itu kan satunya gunak sama itu dan gunak salah bayar pak ya 120 nukamari ya tapi ya 50 jadi berapa hutangnya ke coika ini 180 180 ribu biasanya 12 juta hutang saya kebarung ya kau sungkur aduh aduh langsung dibayar 180 ribu 90 ribu ini saya bayar 200 ribu yang 10 ribunya simpen disini untuk nanti nganyuk lagi jadi maremak naon warung ayo nak naon itu ada asin sayuran asin ayo warung anung nganyuk ayo ini lebih titil bulan ayo ini temayar gitu pak ayo temayak ayo ayo 500 saya salah oke ayo ini 500 bayar 200 itu bedanya kalau konglomerat konglomerat gak akan bangkrut karena kalau di alpa di indomat yang mat 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 tidak ada yang nganyuk kalau di warung yang nganyuk kadang nganyuknya tidak bayar 500 ribu 500 ribu kadang nganyuk 150 ribu kayak di sesak di sesak itu jeng gitu ya pak aku ngasasih itu mayar mayar untung bisa warung bisa hiruknya alhamdulillah jadi kalau yang ngomong jangan belanya di warung itu mahal ya iya desok di anyuk kalau di tempat lain tunai 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 kumaha ya harga sama sami nganyuk iya nganyuk sama kontan kan sami harusnya yang nganyuk nanti sama oce bedain hari oce macet genep bulan macet genep bulan ayo ini 1 tahun ayo anu temayar bisa naya macetnya sabarapresen ayo mau da ce ika sakya sabaraha ayo 30 juta 30 juta anu macet ayo 30 juta di luar ayo 30 juta 30 juta di luar macet di luar ayo macet macet tapi ngawarung itu numpang daharnya tapi kan di cewek mengesbengar kontrakan lagi 12 hari oce singaku kontrakan lagi 12 kontrakannya 12 anaknya 2 ije di lelaki ije ma we oh ini cewek tetangga saya saya suka kesini lagi sekarang laku lagi warungnya kamar ini sepi saya meninggalkan hutang di sini kemarin lunas sekarang lebaran lebaran harus lunas hutangnya ayo ayo ini cager oce 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 pakai areal ini biar tenuh rumahnya Sekarang saya akan menuju rumahnya Rizal Untuk mengantarkan domba Karena Rizal harus maju hidupnya Rizal adalah anak yang saya temukan di penghujung Ramadan kemarin Kita nganterin domba Masuk jorok Yang bersih Nganterin domba buat Rizal Ayo Ya kita hari ini Nganterin domba buat Rizal Rizal punya domba sendiri Sehingga jadi tuan Tapi nanti bukan budak Angun dia Tuan Angun Yang harus dirubah itu orang-orang yang memiliki semangat kerja keras Mereka harus dipasilitasi Dan fasilitas harus jatuh pada orang-orang yang seperti ini Kalau fasilitas jatuh bukan pada orang yang berkerja keras Ya tidak ada manfaat Kita jalan Menuju rumahnya Rizal Oke Jangan lupa untuk mencari keras Jalan Mana sih Rizal nak Jalan dong maya Sing daikan terus Ya mbak teman-teman dimana lainnya Oh Kenyan kandangkan duitnya diberi nya etak ada duitnya kandangnya kanangan walau sudah dipakai sejen-sejen sing jujur ya Oh Wohong ada doma sorangan jalan aja Ayo kan anak-anak bergeran Oh doma kettingnya dipacakan kajal lu lalu dipacakin ke jalur lu alus ya tarikin lah tarikin rumah halus ya mah garut jangan ke mandian lah jahat mandian lah guntingan bukna di mandian ya teh saha akhirnya Oh akhirnya anu kacicingan teh nah kita jahat kebejaan ya dia jangan jadi anak buah bapak semenang aja kia pulungan enak pulungan semenang diplastikan semenang aja plastik-plastik di walungan semenang kita karung karung ya karung kok jadi semenang aja plastik di walungan ameh walungan nyahen kak Rijal gak boleh buang-buang sampah plastik di sungai biar sungainya sayang sama Rijal kede karungan karungan ya karungan ya mobil desanya oh pengutin gak boleh sekarang Rijal kalau ketemu sampah dimanapun pengut ya kamu udah dapat berkah sekarang udah dapat segalanya doma udah punya baju sudah punya duit ada apa lagi ya dan gak boleh lagi naik motor kamu ya gak boleh gak boleh gak boleh gak boleh harus berhenti ya ya jangan 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 hidangan anak-anak yang seperti ini jarang anak-anak yang seperti ini itu anak-anak yang akan jadi kemajuan bangsa mantap Riga berarti terus SMP naik ke kelas genap ke luar naik teruskan kemana teruskan sekolah SMP SMNU deket di mana lebih gede di mana Oh SMNU deket SMP satap deket SMP satap nanti sampai bersih jadi tugas Rijal hari ini bersihkan sungai diberi hadiah doma jadi ibadah ke alam ya harus ibadah sama alam karena alam itu setiap hari beribadah sama kita masa kita nggak bidang ibadah sama alam malah hianat hianat kita pakekkan Pak dia kan kira-kira karena rinah? kita menang dibanding itu? di sana di gunting oh di gunting dibanding itu menang? menang karena jalan jalan jadi kita mau ngajur rumah untuk diangkat kemana rinah di mana itu namun ayang turunan bager kuakimane turunan bager oh kamu hamil lu mana? 2 anak apa? 2 anak hamil turunan 2 turunan 2 turunan 2 saya kemudian mana yang berada diopat ya ini oh asing bager ya asing bager tung kek ajakan KB warga nanti ini bersih-bersih malu harusnya diposting ajakan warganya jadi sisi rajalnya yang rajin habis ini nanti menerusin sekolah ke SMP ya yang baik tidak boleh kelemahan kamu cuma satu suka motor-motoran ya dan gaul-gaulan yang tidak penting tinggalkan ya begitu hidup dengan baik ya hidup dengan baik karena kamu mendapat berkah dari kebaikan kamu ya tambah rajin jualannya manggin rajin nanti mah jangan lagi jualan punya orang kamu punya modal kan kamu udah punya uang kamu bisa sambil ngebandar caw ya bisa bisa oke semangat ya sisi sehat tiga nangtung belajar jadi kalau tamu belum berangkat kamu gak boleh geser ya oh tamu berangkat kamu geser baru belajar jadi pemimpin ya nah belajar kamu disitu dulu ya jadi orang geser kamu boleh berangkat oke yuk nonjak saat ini saya sangat merasa bahagia karena saya bisa bertemu dengan namanya Rizal berkah dari kejujurannya Rizal mendapatkan banyak hal dari urusan kemarin lebarannya dia terpenuh seluruh kebutuhannya kemudian juga ada tambahan modal usaha untuk jualan pisang yang akan dirancangnya karena dia setiap hari menjadi kulit pikul memasukkan pisang-pisang yang akan dijual ke pasar ke mobil milik tetangganya dan Rizal saat ini akan mendapat tambahan kembali dia akan mendapat tambahan modal kerja karena selama ini dia mengembalakan doma-domba milik tetangganya hari ini dia akan memiliki doma miliknya sendiri tentunya ini akan menjadi harapan baru bagi Rizal saya yakin Rizal ini anak yang akan memiliki masa depan karena masa depan hanya akan diraih lewat kerja keras dan masa depan hanya akan diraih dengan usaha yang sungguh-sungguh dan Rizal adalah tipologi anak yang memiliki usaha yang sungguh-sungguh dan kerja keras jarang anak-anak yang mohon maaf ya harusnya Rizal itu broken home kalau istilah anak-anak orang kota karena dia korban dari perceraian ibu dan bapaknya sejak bayi tetapi dia malah tumbuh menjadi anak yang baik dan walaupun ada titik kelemahan yang dimiliki masih suka motor-motoran saya pernah lihat dia itu pakai motor yang ya nggak ada lampunya segala macam nggak tahu motor milik siapa dan saya yakin setelah bertemu dengan saya salah satu kebiasaan buruknya itu akan hilang saya tidak hanya akan orang memberi orang tetapi akan membimbing dan memandunya untuk meraih masa depannya semoga saya bisa menemukan Rizal-Rizal yang baik semangat terus menyiapkan anak-anak hebat untuk Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih